Seorang pria yang mengaku paranormal yang diduga memiliki ajaran sesat ditangkap polisi setelah mengaku bisa bertemu Nabi Muhammad SAW dan para malaikat kapanpun dia ingin. Pelaku bernama Mijan alias Mbah Mijan berusia 57 tahun warga desa Reno Basuki kecamatan Rumbia Lampung Tengah. Dalam pengakuannya Mbah Mijan sudah membuka praktik paranormal dan mengajarkan ajaran sesat itu sejak dua tahun lalu dan memiliki tujuh pengikut setia yang justru berasal dari luar Lampung. Selama menjalankan praktiknya tersangka memiliki pegangan kitab suci sendiri hasil modifikasi dari Al-Quran. Menyatakan kepada warga bahwa yang bersebutan bisa bertemu dengan Rasulullah suatu waktu kemudian bisa melihat keadaan alam kubur bagi manusia yang sudah meninggal dunia. Nah untuk pengikutnya sendiri sudah ada berapa? Untuk di sekutaran Lampung Tengah Rumbia kurang lebih sudah ada tujuh orang. Pada kasus ini Mbah Mijan tidak ditahan dan tidak ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Karena telah bersedia taubat, kembali mengadut agama Islam dan berikrar tidak akan mengulangi perbuatannya. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Mbak Mijan tidak ditahan denganród bola lebih dulu ini. Mbak Mijan tidak ditahan dengan hoping Daniel berasal dari demikian atau bahwa Düyorum. Berasal dari kubur turun, siap energi sekarang dan tidak akan mengadут agama satuформasi.